Oke Indri, apapun hasilnya jadi pelajaran buat kamu ya. Eh Papua, kamu tepatnya di mana, daerah mana? Di Kabupaten Sarmi. Lebih dekat lagi sayang itu Mik ya bukan obor. Di Kabupaten Sarmi. Sarmi? Iya. Jadi kalau dari sini tuh ke Jayapura atau kemana? Dari Jayapura ke Kabupaten Sarmi. Berapa lama itu? Biasanya kalau naik mobil 8 jam. Oh lama? Iya. Emang ada alternatif lain selain pakai mobil? Ada. Pakai apa? Kapal juga bisa. Oh bisa lewat? Iya. Berapa lama kalau pakai kapal? Bisa sehari. Hah? Kapal Lauter juga gitu kali ya? Iya. Oh. 8 jam dari situ? Iya. Itu indah banget kalau di sana tuh emang ya? Iya. Kan kita cuma bisa lihat itunya aja foto-foto, video-video Papua tuh indah banget. Iya. Iya. Oke. Itu katanya Sarmi itu ada julukannya. Apa? Kota ombak. Kota ombak. Kenapa disebut kota ombak? Karena dikelilingi dengan ombak. Pulau. Laut berarti. Pulau sendiri? Sarmi itu bukan dong? Bukan pulau. Enggak. Tapi sekitarannya. Di kelilingi. Oh. Ada objek wisata yang terkenal gak dari situ? Ada. Apa itu? Namanya Pulau Armo. Pulau? Pulau Armo. Nah itu kok dari Sarmi ke Pulau Armo berapa lama? Biasanya satu jam lah. Pake? Pake speedboot. Speedboot. Iya. Wih kayaknya indah banget. Saya mah mau liatkan gak? Iya kok. Belum kita kesana ya. Zosie. Zosie. Halo, halo, halo. Zosie berfungsi dong. Iya dong. Iya dong. Mau jalan-jalan gak kesana? Katakan Marki Jus. Marki Jus. Kita ke Sarmi dulu ya. Yes. Ayo. Coba kita lihat. Wah luas banget. Iya. Oh. Di situ. Ini Papua namanya. Ini ke rumahnya di Sarmi. Itu tuh rumah Indri. Lihat gak? Banyak. Itu. Banyak kan banyak. Itu loh. Masa gak liat sih? Coba deketin lagi, deketin lagi. Zoom lagi dong. Katakan Zoom. Zoom. Katakan Zoom. Zoom. Zoom in. 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 Zosie ngerjain kita ya. Kayaknya udah mentok ya. Itu yang gentengnya biru. Iya. Banyak. Itu ya cuman. Memangin ya. Itu semua. Kan ada yang biru dan yang merah. Yang itu kan Indri betul ya. Iya betul. Coba tunjuk Indri yang mana. Betul gak? Ada gak? Ada yang itu. Yang mana? Yang depannya ada jalannya kan? Iya. Bisa turun gak Joji? Turun gak bisa. Gimana dong ini? Katanya Joji bisa semua. Yaudah kita langsung piknik aja ya. Mau gak? Mau dong. Marki Cus. Katakan Marki Cus. Marki Cus. Marki Mpol. Mari gue tampol. Ke Pulau Armo ya. Ma'e gak usah ikut. Ke Pulau Armo. Iya. Orang Ma'e ada disini otomatis ngikut lah dia. Aneh memang. Wah ada lomba-lomba. Kalau menang dapet hadiah. Lomba. 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 Aduh. Ini ikan asli ya? Asli. Palsu. Itu. Ya Kalimanan. Itu ikan cue bongsor. Ikan lomba-lomba. Wah keren. Ikan banget. Bagus banget itu. Itu sebetulnya kamu suka kesana? Iya. Sering. Sering. Itu lomba-lomba memang banyak itu? Iya banyak. Pernah lihat langsung? Pernah. Uh hebat. Pernah ngobrol? Gak gigit ya? Gak gigit gak sih ikan itu? Gak gitu. Gak biasanya bersahabat dengan manusia ya kalau lomba-lomba itu. Tapi dia nyium. Nyium. Iya. Itu kalau sore-soare mansetnya bagus loh itu. Sunset. Masa manset. Di sini juga ada lomba-lomba dikunci rambutnya. Apa sih Abi? Putri Duyung. Oke. Apa sih? Kalau di tempat Sarmi, kesana tuh satu jam perjalanannya. Biayanya berapa? Biasanya kalau orang dari luar biasanya 500 pulang balik. Tapi kalau. 500 ribu? Tapi kalau. Masa 400 juta lu. 500 perak lagi. Oh iya benar. Bisa jadi ya. 500 ribu itu pepek? Iya. Itu satu orang? Ruben. Enggak. Satu. Satu iya. Oke Wak satu script put. Kalau biasanya aku enggak. Biasanya naik apa punya teman. Terus cuma nambah-nambah uang beli solar. Itu bahan bakarnya ya. Kalau kesana kamu udah berangkah apa biasanya? Ya. Biasanya dalam rangka apa? 17-an ikut lompat. Ulang tahun teman. Ulang tahun. Mewah ya? Kamu bisa nonton tayangan lengkap LIDA 2021 di channel Indusiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan LIDA 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di LIDA 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indusiar di aplikasi video.